Pemerintah selain Ferdi Sambo dan Putri Candrawati, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga memutuskan menolak permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa bribka Riki Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf. Dengan adanya keputusan tersebut, Riki Rizal tetap dihukum pidana selama 13 tahun penjara. Meski pengajuan banding ditolak, namun Riki Rizal belum mau menyerah. Riki dan tim kuasa hukumnya akan mengajukan kasasi. Pengajuan kasasi tersebut disampaikan langsung oleh kuasa hukum Riki, Erman Umar. Erman bahkan mengatakan bahwa putusan yang diberikan kepada Riki Rizal merupakan asumsi dan mengabaikan fakta persidangan. Sementara itu, banding Kuat Ma'ruf juga ditolak. Dengan keputusan tersebut, Kuat tetap dihukum pidana penjara 15 tahun penjara. Kuat dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Novyansyah Yosua Huta Barat. Dengan demikian, sidang banding hari ini mendolak sebuah banding terdakwa. Keputusan No. 56 PIT 2023 PT DKI Dimi keadilan berdasarkan Ketuaan Yang Maha Esa Pengelantiri Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam perlantian tingkat banding telah menjatuhkan keputusan dalam perkara terdakwa. Satu, nama lengkap Kuat Ma'ruf. Terima kasih.